Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasiti Oficial. Di video yang kedua ini, kita akan berlatih membuat quiz menggunakan WhatWell. Pertama kali adalah klik buat aktivitas atau create activity. Kemudian kita pilih salah satu quiz yang akan kita pilih. Misalkan contoh untuk yang mashup atau menjodohkan sudah ya. Sekarang kita akan bikin quiz yang sering dibuat untuk ulangan. Yaitu apa? Namanya Taka Tegi Zilang. Nah ini Bapak-Ibu. Nah, kita kasih judul aja di sini TTS Sejarah. Karena saya guru sejarah. Nah, di sini ada sebuah jawaban. Ini adalah untuk memasukkan jawaban. Sedangkan ini adalah untuk memasukkan petunjuknya. Contoh misalkan seperti ini. Sutarno. Petunjuknya adalah Presiden Pertama Indonesia. Presiden Pertama Indonesia. Kemudian kita tambahkan item. Di sini kita tulis misalkan contoh... Apa ya? P-T-K-A-N-T-R-O-P-U-S Oh, nggak bisa kalau dua kata ya. Kita harus memilih yang namanya satu kata saja ya. Misalkan contoh adalah... Suharto. Nah, gitu aja ya. Presiden yang memimpin Indonesia selama 32 tahun. Wah, lama ya. Yang ketiga. Kita bikin lima soal aja ya Bapak-Ibu. Biar cepat. Yang ketiga adalah misalkan contoh Jokowi. Presiden mengganti SBY. Ya, gitu aja. Biar sepot ya. Terus ada lagi misalkan gini. Kartini. Tokoh pahlawan. Emancipasi wanita. Kemudian ada lagi yang kelima. Misalkan contoh... Satu kata ya. Apa ya contohnya ya? Mesolitikum. Misalkan. Eh, Neo aja. Neolitikum. Nama lain jaman batu muda. Nah, oke. Sekarang kita sudah bikin lima soal. Bapak-Ibu juga bisa nanti... Ini ya. Seperti kayak bikin mashup ya. Sama. Bisa rubang-rubang urutannya. Untuk urutan soal maksudnya ya. Kemudian, jika sudah... Silahkan klik selesai. Nah. Sekarang kita akan lihat Bapak-Ibu. Seperti apa tampilannya. Bim salah. Bim jadi apa. Proc-proc-proc. Ya, kita lihat ya. Oh. Seperti ini. Ya. Jadi nanti kita harus disuruh di sini. Satu. Presiden memahami pen Indonesia selama 32 tahun. Apa aja apanya? Nah. Su- Har- Toh. Nah. Iya. Seperti itu ternyata Bapak-Ibu ya. Oke. Nah. Sekarang kita atur dulu. Biar nggak hitam putih nih. Saya ingin yang berwarna dikit lah. Coba saya cek dulu. Nah. Biar keren ya. Oke. Terus kemudian kita atur juga. Untuk timernya. Saya pakai hitung mundur aja. Biar tambah seru. Misalkan ada lima berarti lima soal ya. Terus kemudian tanda aksen dan huruf dengan jelas. Tandai. Oke. Nggak apa-apa. Tunjukkan jawaban jika salah. Iya. Perlihatkan jawaban. Ini mungkin. Iya. Nggak apa-apa buat belajar ya. Oke. Terus kemudian. Ini Bapak-Ibu. Kita atur juga untuk papan peringkatnya. Hidupkan. 40 teratas. Untuk menduplikat nama. Nggak perlu. Kemudian hapus. Ini nggak usah. Terus kemudian. Apalagi ya. Ini ya. Sudah. Kita terapkan ke aktivitas. Nah. Selesai deh. Baik. Sekarang kita tinggal membagi ke siswa kita. Klik. Siswa. Terima lah. Harus memasukkan nama. Kemudian papan peringkat dimasukkan. Perlihatkan jawaban. Nggak apa-apa buat latihan. Tengah waktu nggak usah. Klik mulai. Sekarang kita bagikan kepada siswa. Bisa lewat FB. Bisa lewat Google Classroom. Bisa lewat Embed. Dimasukkan ke web kita. Atau blog kita. Seperti itu. Oke. Sekarang kita share ke siswa kita. Ayo anak-anak kerjakan ya. Siapa? Oke. Namanya Aris aja. Nggak apa-apa. Mulai. Nah. Masukkan. Kerjakan. Nomor 1. Eh sorry. Nomor 1. Nomor 3. Presiden MMPN selama 32 tahun. Kita jawab. Su. Har. To. Oke. Nomor 1 ke bawah. Presiden pertama Indonesia. Su. Eh sorry ya. S-nya sudah. Sorry. Sorry. S-nya sudah berarti. Su. Karno. Kalau salah. Su. Karno. Oke. Nomor 2. Mendatar. Presiden pengganti SBY. Joko. Yes. 5. Mendatar. Toko pahlawan emas-emasih wanita. Kartini. 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 Oke. Nomor 4. Mendatar. Apa ini? Nama lain zaman batu muda. Neo. Li. Ti. Kung. Aduh. Kok salah? Oh iya. No. Oh iya. Saya keleru ya. No. Salah ya. Oke. Ada yang salah soal tadi gak? Kita lihat hasilnya. Skornya 4 dari 5. Kemudian posisi letter code-nya. Iya lah. Sendirian. Mengerjakannya yang nomor 1 lah. Oke bapak ibu. Itu ya. Cara membuat kuis TTS. Sampai ketemu di video tutorial yang ketiga. Kita akan bikin kuis yang lainnya. Masih dimana? Di channel Aris TK Prasetya Oficial.